Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teknologi Jumpa lagi dengan Bapak Raditya Prismadanu Dalam pebelajaran TIK Oke anak-anak Untuk pebelajaran TIK pada pekan ini Kita akan mempelajari Tentang bagaimana sih Cara Mengupload video ke Youtube Lalu Videonya kirim ke Whatsapp Group Biasanya adik-adik ini Suka disuruh membuat video Keterampilan Contohnya pada saat berolahraga Masukin videonya ke Youtube Lalu habis itu Kirim linknya di grup Whatsapp Masing-masing kelas Ini Bapak buatkan Video tutorialnya Jadi Kita akan simak Bareng-bareng Video Satu ini Setelah pesan-pesan Berikut ini Oke baik adik-adik Yang pertama Kita harus Membuka aplikasi Youtube Terlebih dahulu Yuk Kita buka dulu ya Aplikasinya Oke Kalau sudah seperti ini Ingat ya adik-adik Adik-adik wajib memiliki Gmail Ya Email Baru adik-adik Baru punya Akun Youtube Jadi akun Youtube ini Sudah ada Kalau adik-adik Sudah berdaftarkan Gmail nya Di HP Masing-masing Oke kalau sudah Pertama kan seperti ini Kalau kita buka Youtube Lalu kita klik yang di pojok sini Pojok kanan atas Kita klik Setelah itu Ke channel Anda Seperti ini ya Nanti kelihatan nih Subscriber nya berapa Terus Video apa aja yang sudah di upload Cara mengupload nya seperti apa Cara mengupload nya Adik-adik Ke Bawah Pojok nih Eh sorry maaf Ke bawah yang tengah nih Paling bawah Nah ada tanda plus ya Yang ini Kita klik Kita klik Nah disini ada Ada 4 pilihan nih Ada upload video Buat video short Live streaming Dan lain-lain Nah Kalau yang upload video ini Adik-adik Mau mengupload video Berdurasi panjang Biasanya lebih dari Satu menit ya Kalau buat short video ini Video short ini Jadi video pendek Seperti status WA Itu kan pendek ya Nggak lebih dari 30 detik gitu ya Kalau live streaming ini Kayak yang gamers-gamers gitu ya Kita live streaming Jadi Karena kita mau mengupload video tugas Jadinya adik-adik upload yang Upload video ini ya Tinggal pilih video mana yang mau di upload Contohnya ini aja ya Nah Kan ini udah ada nih ya Kalau tampilan seperti ini Dicek dulu sampai akhir Apakah sudah benar Apakah sudah benar Nah Kalau sudah selesai Sudah full Nah ingat ya Adik-adik membuat videonya terlebih dahulu Ya Adik-adik membuat videonya terlebih dahulu Setelah membuat Di edit dulu Setelah itu baru ya Kita upload ke video youtube Ingat Jadi yang pertama tadi Buat Apa Buka dulu aplikasi youtube nya Setelah itu Kita sudah klik sampai sini Klik yang berikutnya Ya yang ini ya Nah klik berikutnya Setelah itu Nah ini kan seperti ini ya Tambah detail ya Jadi yang pertama kita Bikin judulnya dulu Judulnya misalkan Tugas PJOK Misalkan ya Tugas PJOK Terus trip Namanya siapa Namanya misalkan Bagus Bagus Darmawan Misalkan ya Bagus Maaf Bagus Darmawan Misalkan ya Kelas berapa Empat Misalkan kelas Empat Misalkan ya Nah Misalkan Judulnya sudah nih Misalkan tugas PJOK Judulnya apa Misalkan berjalan Berjalan ya Nah ini sudah nih Ya Nah nanti setelah itu Ini kalau judul itu Sesuai dengan Introduksi Bapak Gurunya Setelah itu Tambah deskripsi Enggak Kalau tambah Tambah deskripsi Ini Sunah ya Jadi boleh Iya Boleh tidak Misalkan Kalau misalkan Tambah deskripsi Berarti Halo Perkenalkan Misalkan gitu Halo Perkenalkan Namaku Ini Aku sedang melakukan Gerakan berjalan Jangan lupa Subscribe Share Dan like Misalkan gitu Contohnya ya Kalau tambah deskripsi Tapi Untuk Tautil yang sekarang Sekarang tidak Tidak usah Tidak usah dulu Ditambah deskripsi Setelah itu Di bawahnya ada Publik ya Klik yang publik Ingat Klik publik Kalau tidak publik Atau pribadi Ini jangan nih Dua-dua ini Jangan ya Klik yang publik Jadi Sini sudah ada yang publik Tambah lokasi Boleh sunah Boleh iya Boleh tidak Terus Lanjut aja ya Jadi kita Pertama Ngecek dulu nih Judul Setelah itu Tambah deskripsi Dan lain-lain Setelah itu Kita klik yang berikutnya Klik berikutnya Keluar lah ini Pilih penonton Adik-adik mau milih yang mana Nah Biasanya Kalau misalkan Komentarnya Adik-adik pernah gak ngerasain Ketika mau mengisi Absin di komentar Komentarnya Tidak muncul Nah biasanya Ini di klik yang ini Gitu Kalau yang Klik yang ini Ini biasa Komentarnya muncul Jadi klik aja Yang tidak ya Tidak Video ini Tidak dibuat Untuk anak-anak Misalkan contoh gitu ya Jadi kalau misalkan Tahapnya Tahapannya pertama Tadi judul Buat deskripsi Publik Lokasi dan lain-lain Kita klik yang berikutnya Misalkan tadi ini Belum terpilih Kamu pilih yang Klik tidak Gini ya Oke Yang pembatasan Usia ini Tidak usah di Klik ya Jadi langsung aja Di upload Kita tinggal tunggu Ya Nah tunggu aja Gimana nih Wah pak Mana ya Hasil pembelajaran Mana ya Kita refresh dulu sekali Kita tarik Ke bawah Kita refresh lagi Nah cara melihatnya Yang pertama Kamu ke Ini Pojok kanan bawah Ya Ke klik yang Lokasi Koleksi Nah disini sudah Ada keterangan nih Video anda Mengupload Satu video Nah kita klik yang ini Untuk memastikan Tuh sudah 95% ya Diproses Nah Kalau seperti ini Kita refresh lagi Tarik ke bawah Ya Sampai ada tanda muter Kayak tadi Nah ini udah ada nih Tuh Belum ditonton 7 detik yang lalu Nah Kalau sudah seperti ini Adik-adik tinggal klik yang beranda Ya Nah Sudah muncul nih Sudah muncul seperti ini Kita klik yang Coba kita klik dulu Kita tonton Bener gak Ini video kita Yang tadi ya Wah ternyata benar Ini video Video yang tadi kita upload ya Video yang tadi kita upload Cara bagikannya Sepertama Adik-adik klik yang Ini Bagikan Nah Salin link Yang ini ya Oke Salin link Telah disalin gitu ya Oke Kalau sudah Disalin linknya Kita langsung masuk ke grup WhatsApp ya Kita masuk ke grup WhatsApp Ya Nah Kita klik yang mana nih Kita klik yang Misalkan ke kelas 6A Misalkan contoh ya Ke 6A Nih Kita Kopas Misalkan seperti itu ya Kita kopas Nah Ini link yang tadi ya Tuh Sudah Tugas PJOK berjalan Bagus Darmawan Ini kita Nonaktifkan dulu ya Biar tidak terkirim Nah ini Kalau sudah seperti ini Kalian ketik dulu Nama Map ya Pertama Pertama klik Tugas PJOK Tentang apa Berjalan Misalkan gitu ya Setelah itu Enter Klik yang Namanya siapa Harus jelas ya Kalau identitas itu harus jelas Misalkan namanya Bagus Darmawan Terus enter lagi Kelas berapa Kelas 4A Nah ini boleh langsung dikirim Ini adik-adik ya Nah Jadi Nanti ketika Sudah seperti ini Tandanya sudah selesai Sudah selesai Bapak Guru Jadi langsung bisa Menonton video Adik-adik yang sudah Dibuat Gitu ya Misalkan kayak tadi Kalau sudah seperti ini Ya Ini tandanya sudah selesai Ya Mengapa seperti ini Ada kegunaannya Di antaranya Ketika Bapak Guru Bapak Guru kan ini Megangnya Sekitar 10 kelas ya Jadi ketika Menonton video Youtube ini Bapak Guru Tidak harus Meng-save Tidak harus Menyimpan video Jadi Seandainya Kamu terlambat pun Mengecekan video Masih Bapak bisa Koreksi Seperti itu Ya Jadi Tutorialnya Cukup sekian Nanti apabila Ada pertanyaan Ataupun Ada masukan Pak Buat tutorial Ngezoom dong Pak Buat tutorial Membuat kanva dong Ataupun Membuat desain-desain Grafis Atau yang lainnya Silahkan Adik-adik Boleh Komentar di Kolom komentar Ataupun di Japri aja Ke Bapak Oke Bapak Airi Karena lebihnya Mohon maaf Wabil taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Bapak Airi Bapak Airi Bapak Airi Bapak Airi Bapak Airi Bapak Airi Bapak Airi